Masa kampanye pemilu 2024 telah resmi dimulai pada selasa 28 November kemarin. Namun pasangan Prabowo-Subianto Gibran Raka Bumeng Raka diketahui tak langsung turun ke lapangan dari pertama masa kampanye. Gibran memilih tetap menjalankan tugas sebagai wali kota Solo dan Prabowo-Subianto diketahui juga tak mengambil cuti. Tim kampanye nasional mengungkapkan alasan mengapa pasangan nomor urut dua tak mengambil cuti di hari pertama kampanye. Sekretaris TKN Nusron Wahid mengatakan Prabowo dan Gibran lebih mementingkan tugas negara dan melayani rakyat dibanding melakukan kampanye di hari pertama. Nusron mengatakan Gibran masih melakukan sejumlah kunjungan kerja di Solo. Begitu pula Prabowo yang disebutnya masih memiliki tugas dan tanggung jawab terkait pertahanan negara. Sementara itu, pengamat politik Adi Praitino menilai absennya Prabowo-Gibran di kampanye hari pertama lantaran keduanya sedang menikmati zona nyamannya karena tengah meraup elektabilitas di atas rata-rata. Berdasarkan jumlah survei, Prabowo-Gibran memang akhir-akhir ini seringkali menduduki posisi paling atas dibandingkan dua paslon lainnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!